buku yang pertama karangan Simon Stellenheck ini Tales of the Loop artbook tapi yang memiliki narasi jadi naratif artbook buku yang kedua ini A Man Called Ovi yang nulis Frederick Beckman dan buku ketiga yang akan dia bawa ini menarik karena ini adalah karya dari Mas Bayi sendiri The Last Waterbird An Epistolary Novella teman-teman hubungan antara manusia dengan buku yang dibacanya kadang-kadang bisa memicu banyak cerita dan selalu mengundang rasa penasaran karena kadang-kadang ada orang suka satu buku tapi juga ternyata tidak suka dengan buku yang lain reaksinya berbeda-beda dan itulah salah satu alasan kenapa kita bikin segmen terdampar di Kepo Buku di podcast Kepo Buku dimana kami mengajak teman-teman siapapun itu termasuk Anda yang mungkin tertarik mau gabung untuk bicara soal bukunya buku-buku favoritnya dan kenapa dia suka buku itu cuma kita kemas dalam apa ya kita mengajak teman-temannya untuk berimajinasi jadi kita membayangkan seandainya mereka terdampar di sebuah pulau terpencil dan hanya boleh membawa tiga buah buku plus bonus satu buah lagu kenapa ada lagunya nanti akan saya jelaskan di akhir selalu polanya seperti itu dan kita akan mendapatkan banyak cerita yang berbeda-beda cerita yang menarik nah tamu kali ini juga menarik karena bukunya sudah ada sudah dibawa sama dia nanti kita akan lihat bukunya saya malah berharap mudah-mudahan ketinggalan untuk buku tapi kita undang dulu tamu kita Mas Baya Panutur halo 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 Mas Rane apa kabar sehat sehat alhamdulillah oke Mas Baya ini seorang penulis jadi nanti dia juga akan cerita soal buku yang baru dia terbitkan dari Balai Pustaka cuy keren banget nanti kita akan ngobrol soal buku yang diterbitkan juga karena itu salah satu konon bukunya yang akan dibawa ke pulau terpencil ini ya iya betul-betul saya sudah siap tiga buku yang ada di pulau nanti jadi sudah siap kita ini ya kita damparkan ya karena gini kadang-kadang kalau kita ngobrol soal terdampar itu orang mikirnya ada macam-macam reaksi orang dari tamu-tamu yang sudah seperti ini ada yang mikir kalau gue terdampar gue harus punya buku yang belum pernah gue baca atau gue harus punya buku yang menarik gue harus punya buku yang bisa menghibur gue tapi juga banyak yang gue harus bawa buku yang punya kenangan pada diri gue karena itulah yang tersisa dari diri gue saat gue terdampar jadi luar biasa imajinasinya dan kita lihat seperti apa nanti buku-bukunya mas Baya tapi sebelumnya mas Baya sehari-hari dimana mas? apa memang full penulis? saya sehari-harinya sebagai buddha korporat mas buddha korporat oke kita titikin sampai disini saya di korporasi kebetulan memang saya suka menulis ya maksudnya berkarya terus kemudian ada satu momen dalam titik karir saya itu yang oh saya punya apa ya yang belum saya kerjakan gitu nah saya tiba-tiba keinget bahwa oh saya punya satu ide yang belum sempat realisasi terus kemudian di kemarin pada saat covid ya kita mungkin lebih banyak punya waktu di rumah akhirnya wah coba deh direalisasikan terus akhirnya diterusin itu nulisnya saya punya teman juga seorang buddha korporat juga yang menghabiskan waktunya juga untuk menulis di sela-sela pekerjaannya dan ketika saya tanya lu kayak udah kurang kerjaan aja gitu loh dia bilang enggak menulis itu membuat saya tetap waras iya betul betul gitu ya betul mas nulis itu memang apa ya kita kayak kadang-kadang tuh terutama di dunia korporasi kan kita punya banyak keterbatasan sedangkan ya di dunia lah maksudnya dalam hidup kan kita punya banyak sekali keterbatasan ya nah di sedangkan menulis itu kita bisa meng kreasikan universe yang ideal kita gitu jadi kita bisa berkreasi disitu bisa membuat membatas sendiri ya betul yang sesuai dengan kemauan kita ya betul asal jangan nulis novelnya juga tentang dunia korpor oke mas bayi udah tau aturannya ya jadi kita akan segera mulai dengan buku yang pertama silahkan mas bayi oke mas rani terima kasih tuh bukunya keren banget makanya saya bilang kalau saya kalau saya di pada saat terdampar saya lebih memilih buku yang menginspirasi dan yang ceritanya menarik yang memang saya bisa baca berkali-kali saya bisa menikmati berkali-kali dan menginspirasi saya gitu jadi bisa dibaca berkali-kali ya tanpa bosan ya tanpa bosan buku apa kagerangan buku yang pertama karangan Simon Stellan Hack ini Tales of the Luke bentuknya ini kayak coffee book coffee table book gitu ya iya betul besar karena memang ada artnya disini jadi ini sebetulnya adalah art book art book tapi yang memiliki narasi jadi naratif art book naratif art book oke ini buku premisnya seperti apa sih atau tentang apa sih dan yang kedua kenapa mas sebaya suka buku ini gitu ini buku sebetulnya art book ya jadi ini bercerita tentang sebuah ini buku fiksi sih buku fiksi dia bercerita bahwa di Swedia itu di kepulauan apa ya Amaro Amaro Malaro Malaro ya di pulau Malaro itu dia ada satu project dari government di Swedia yang itu tahun 50 sampai 60 ya kemudian dimulainya dimulainya project itu sekitar tahun 50-an kemudian settingnya berlanjut tapi kalau dalam buku ini settingnya ini di tahun 90-an jadi dia seperti nostalgia nostalgia pada masa masa kecilnya oke kemudian di fasilitas itu di decommissioning itu sudah berhenti di tahun 94 nah dia mulai bercerita bahwa masa kecilnya itu banyak melihat dulu fasilitas-fasilitas di namanya risk energy jadi project apa sebenarnya project kayaknya ada hubungan dengan agak-agak science fiction juga iya science fiction sekali jadi ini teknologinya pada saat itu memang kayak semacam research terhadap terhadap teknologi ya jadi membuat semacam robot terus oke kayak gitu-gitu sih jadi kayak pembangkit ada nuclear facility dan lain jadi kayak ini kayak di ini kayak mudah-mudah three body problem gitu oke dia science fiction science fiction narrative artbook narrative artbook oke jadi teris-teris saya awal tertariknya buku ini adalah artnya artworknya jadi memang pertama kali melihatnya itu adalah artwork yang kalau kalau itu benar-benar stunning banget jadi kayak gokil bagus banget artworknya cara menggambarnya itu setiap halaman itu ada gambar kemudian ada narasinya ada narasinya betul itu yang dimaksud dengan naratif artwork iya betul narasinya itu menarasikan gambar yang dibuat betul dan ini buku ini Tales from the Loop ini sudah diadaptasi menjadi serial serial tv di amazon prime video ya oke ada ada ininya sih ada serisnya tapi memang ceritanya agak sedikit dimodifikasi di di serialnya beda sih cuman kalau kita awal melihat ininya itu memang benar-benar artworknya ini sangat-sangat men-trigger kita untuk wah ini bagus banget sih jadi kayak benar-benar kalau mau lihat jadi artworknya itu benar-benar ya menggambarkan era pada saat itu ya 90-an awal ya gokil ya gambarnya gila gambar-gambar ini keren-keren banget gitu loh masuk gak nih masuk dong terus juga ada oke mas mudah-mudahan ketinggalan ya bukunya gila itu ada ada sketch-sketchnya seperti ini wah keren banget keren banget ini ada ada seri yang lainnya gak ada lanjutannya lagi gak iya jadi things from the loop ini ada lanjutannya terus saya punya yang things from the flood jadi ini yang seri keduanya ini juga bagus gila keren banget wah keren banget lah gambarnya ini salah satu idola saya dalam ini ya ilustrator idola saya dan gambarnya itu bener-bener kayak gambar yang apa ya bukan gak bisa dibilang realistis karena ini kan gambar-gambar yang tidak ada di dunia ala teknologi-teknologi robot gitu ya nah kalau narasinya narasinya sendiri tentang apa bos narasinya kalau yang di tells from the loop ini lebih menceritakan dia nostalgia waktu kecilnya dia bermain-main dengan apa mesin sih mesin-mesinnya dari Rix Energy ini jadi ada ada macam-macam alat deh kayak robot kayak misalnya yang di covernya kan ada robot robot gitu bisa dikendalikan pakai ada gloves gitu dia bisa mengendalikan robotnya itu pakai itu dulu waktu kecilnya dia main-main itu terus disuat di satu cerita juga satu chapter lah itu juga dia menceritakan juga sih ada satu mesin gitu ada satu mesin yang yang terbengkalai dan temennya dia tuh ada ada yang kembar gitu temennya dia yang kembar iseng-iseng masuk ke ini main-main waktu kecil main-main disitu iseng-iseng masuk salah satu sefir ini kan bentuknya kayak buletan gitu ya dia masuk salah satu mesinnya itu tiba-tiba nyala gitu mesinnya terus tiba-tiba ketuker nih orangnya jadi kembar mereka tuh berdua tuh temennya tuh kembar terus tiba-tiba ketuker personalitinya tuh ketuker jadi badannya ketuker jadi ceritanya diambil dari sudut pandang si anak yang bermain-main di tempat alat-alat yang terbukalai kok bisa ya nyampe kesitu ya kira-kira kenapa kenapa suka buku ini dan kenapa buku ini akan dibawa ke pulau terpencil ya tadi saya bilang jadi ini bener-bener punya artwork yang bagus yang gak bosen-bosen dilihat bener-bener bagus jadi bisa dinikmatin terus imajinasinya juga keren banget cara dia menggambarkan nostalgia waktu kecilnya itu kan keren sih ininya itu kan kalau menurut saya sih biasanya mungkin anak-anak kecil tuh suka punya imajinasi ini ya kalau misalnya bermain apa gitu tiba-tiba dia ngebayangin wah ini mesin robot mungkin penulisnya waktu itu Simon Stellan mungkin begitu kali kayak gue kecil dulu jemuran emak gue bayangin jadi mobi mesin jahitnya gue bayangin jadi robot terus pas waktu dia bisa mengilustrasikan itu dengan baik jadi ceritanya dia mungkin gila gila keren banget bisa ya kayak begini ya oke emang inatnya pada seni juga atau gimana saya awalnya memang lebih sukanya di ilustrasi sih ilustrasi saya juga hobinya memang dari kecil sukanya menggambar gambar oke ini beli di mana sih mas ini kemana di amazon sih di amazon oh di amazon di amazon ini digitalnya juga ada mas digital waduh versiannya untuk model begini sayang amat kalau beli digital sih gila keren banget ya oke itu buku pertama yang akan dibawa oleh mas baik ke kulau terpencil kepo buku dan kita akan lihat apa buku yang kedua teman-teman kita kembali lagi di segment terdampar dari podcast kepo buku dan masih bersama tamu saya yang sudah rela didamparkan yaitu mas bayapanutur bayapanutur itu nama asli atau nama nama panggung namanya keren banget bayapanutur itu nama pena saya nama pena ya kita mulai dengan buku yang ketiga yang kedua yang kedua silahkan buku yang kedua ini penulisnya sama-sama dari swedia nih kebetulan jadi pas saya juga baru saja ini juga sama-sama buku ini pengarang dari swedia nih judulnya adalah A Man Called Ovi yang nulis Frederick Beckman Oto Ovi jadi bukunya A Man Called Ovi tapi diadaptasi jadi movie ada movie-nya di Netflix juga sudah muncul judulnya A Man Called Oto oke ceritain dikit dong buat yang belum baca bukunya sama juga yang belum nonton filmnya karena rasanya buku dan film itu akan berbeda gitu ya tapi kalau secara plotnya sih sama sih saya sebetulnya novelnya juga belum selesai kalau boleh jujur saya belum selesai baca sampai terakhir tapi garis besarnya kayaknya sama nih cuman ada beberapa detail-detail kecilnya yang berbeda jadi kayak Ovi ini kan di buku ini diceritakan Grumpy Old Man Grumpy Old Man jadi udah retire gitu kan udah pensiun umurnya 59 tahun kemudian jadi dia orangnya tuh kaku banget kayak karena buku ini jadi kalau di bukunya itu bener-bener orangnya kaku dan salah satu salah satu yang digambarkan dalam ceritanya itu dia tuh sangat loyal terhadap satu brand kalau di ceritanya itu dia brand mobil jadi dia mobil nah itu bedanya kalau di kalau di apa bukunya itu mobilnya itu brandnya Saab S-A-A-B Saab produsen manufaktur dari car manufaktur dari Swedia Swedia Saab tapi kalau di filmnya itu Chevrolet jadi itu beda turun status seperti itu sih mas jadi ada beberapa terus kalau di filmnya itu kan tetangganya itu yang berinteres sama dia itu dari orang Spanyol ya orang Spanyol di bukunya itu dia orang Iran jadi oke buat teman-teman yang belum nonton eh nonton filmnya duluan kan dia baru baca ya kalau saya iya iya sama saya selalu nonton filmnya di bukunya terkarik baca oke buat yang belum nonton atau belum baca premisnya kurang lebih seperti apa sih yang saya ingatkan dia seorang ya seperti tadi Mas Bayu bilang seorang grumpy old man yang hidup sendiri bertetangga dengan orang asing awalnya sangat marah marah gimana sih gimana sih dia ya karena mungkin memang sifatnya kan dia kaku ya kaku dan dia apa ya sangat-sangat berdasarkan aturan banget gitu sedangkan si si tetangga depannya itu dia orangnya lebih cheerful lebih apa ya friendly jadi kadang-kadang jadi merasa ini kesel-kesel sendiri melihat kelakuannya gitu jadi sepanjang cerita itu cerita tentang interaksi interaksi Bapak Ovi atau Bapak Oto ini dengan tetangganya yang beda sifat jadi interaksi dalam dalam kompleknya itu sih komplek perumahan jadi itu itu sih mostly ya tapi ya memang ada sedikit perubahan ini jadi dia lebih lebih lembut gitu setelah berinteraksi itu setelah berinteraksi memang orangnya sebenarnya Ovi ini orangnya baik baik pada dasarnya dia memang orang orang baik gitu terus setelah berinteraksi dia jadi kelihatan baiknya tadi dia gak suka kucing banget tendang-tendang terus jadi setelah berinteraksi itu dia jadi akhirnya dia jadi suka gitu yang saya ingat di filmnya itu sampai soal urusan tong sampah jadi ribut orang gak nutup pager untuk parkiran dia nama kucing bahkan kalau jadi kalau di bukunya juga dijelasin bahwa dia tuh melihat melihat orang itu ya maksudnya black and white gitu jadi bener ya bener salah ya salah gitu kenapa suka dengan cerita ini sampai akhirnya baca bukunya juga kita ditunjukkan bahwa dunia gitu tuh bener-bener diverse gitu jadi kita tuh ya maksudnya hidup dalam dalam ya karakter orang yang berbeda-beda gitu terus Ovi ini menampilkan sebuah karakter yang spesifik neurod kalau saya kita menyebutnya itu neurodivergent jadi dia punya ada kecenderungan autism adult adult autism jadi makanya dia orangnya kaku banget orangnya kaku banget terus dan apa ya dia repetitif jadi dia suka sama hanya satu brand gitu dan ini menceritakan banget karakternya adult autism ini gitu jadi wah bagus sekali kebetulan saya juga punya sedikit sindrom itu ya sindrom neurodivergent juga saya ada kecederungan ke Asperger sebetulnya nah itu makanya ketika ngeliat ada film-film yang bertema ini jadi tertarik sih terus bukunya oh ternyata bagus banget bukunya dan benar-benar bahasanya itu ringan tapi detail nah di buku ini cara penggambarannya itu dia menggambarkan pada saat dia saat ini jadi ketika dia udah umur 59 tahun itu dan flashback jadi nostalgia pada saat dia kecil atau dia waktu istrinya masih hidup jadi dia kayak back and forth jadi kayak selang-seling oke lain kan kalau orang apa ya seperti saya bilang di pengantar tadi hubungan manusia dengan bukunya itu kadang-kadang menarik karena apa sudut pandangnya bisa berbeda-beda saya belum baca bukunya tapi udah nonton filmnya suka banget karena apa saya tuh merasa jadi kayak tetangganya Oto yang selalu ngeliat ulah dia dari jendela rumah saya sendiri ngapain lagi siapa aja diributin markir mobil sekian ini harus gini itu yang saya suka jadi seolah-olah saya berada di situ jadi kepikiran tau gak ingat gak sih kan lagi viral nih sekarang kasus ibu-ibu yang keliling-keliling minta sedekat yang kemudian marah-marah itu baru saya tulis di instagram di story saya saya bilang ini kalau jadi ide cerita menarik loh siapa ibu ini gitu kan ya kan kita selalu kepo mau tau urusan orang kan ya siapa dia orang tuanya siapa kenapa dia bisa keluyuran dari kota ke kota sempat mambil ke dekat rumah gue ternyata tempat lu pernah juga ya pernah juga gila loh sampai ke sukabumi sampai ke cianjur pada saat kita rekam ini dia terdeteksi di cianjur dan dia selalu dikasih sedekah antar provinsi itu dia dikasih apa dikasih sedekah ada yang gak puas dia marah-marah ngomel segala kemari dan dan buat saya itu justru di saat orang kesel saya justru melihat ini bahan cerita loh ini loh sama seperti A Man Called Otto tadi tapi kita akan masuk ke buku ketiga dan ini adalah buku karangan dari Mas Bayi sendiri teman-teman kita kembali di Terdampar kali ini bersama tamu saya yaitu Mas Bayi Panutur sudah ada dua buku yang dia bagi dengan kita yang akan dibawa ke pulau terpencil kebo buku ini dan sekarang buku yang ketiga dan buku ketiga yang akan dia bawa ini menarik karena ini adalah karya dari Mas Bayi sendiri ini judulnya aja menarik buat saya The Last Waterbird An Epistolary Novella The Last Waterbird An Epistolary Novella langsung dong ketahuan dong yang mana yang akan ditajakan pertama Mas Epistolary Novella Tenda apaan itu Epistolary itu ada satu teknik menulis bukan menulis menceritakan menceritakan sesuatu tapi menggunakan media media komunikasi tertentu nah Epistolary rata-rata biasanya sih kalau dulu tuh menggunakan surat jadi kumpulan surat contohnya tuh kalau di kita itu ini habis gelap terbitlah terang itu itu adalah Epistolary sebetulnya ya diceritakan menggunakan kumpulan surat kumpulan surat itu Epistolary jadi ada yang ada yang menggunakan email atau memo jadi ada saya pernah baca buku itu rekomendasinya Bill Gates itu Epistolary dia tuh menceritakan terkait dengan strategi bisnis tapi lewat memo memo atasan ke koleganya jadi ya Epistolary kayak gitu sih Mas jadi kayak menggunakan media komunikasi tertentu nah kalau yang disini di The Last Waterbird ini ada chatting ada email diceritakan menggunakan email oh email email oke The Last Waterbird ini sebelum kita masuk ke bukunya ini diterbitkan oleh Balai Pustaka ceritain dong gimana bisa nembus Balai Pustaka ini lama juga nembusnya jadi dulu pernah mungkin 2021 ya 2021 tuh pernah ke Balai Pustaka tapi waktu itu pada saat itu Balai Pustaka menolak jadi ada satu hal ternyata nyari penerbit lebih susah daripada menulis susah banget jadi Balai Pustaka waktu itu sempat menolak terus saya coba ke penerbit penerbit lain terlihatnya ditawarkan ditawarkan hanya terbit digital nah sedangkan saya merasa buku tuh harus dalam tercetak harus ada baunya jadi saya juga pas ditawarin terbit digital saya juga saya coba cari penerbit yang lain dulu terus abis itu setelah lama kembali lagi ke Balai Pustaka nyoba lagi nyoba lagi kemudian dapat sebuah mau dari mulai masuk sampai terbit berapa lama kira-kira ini kan terbitnya tahun lalu ya bulan April awal-awal tahun 2023 itu diterima dari Balai Pustakanya akhirnya mau menerbitkan itu diterbitkannya di bulan Desember enggak lama enggak lama kalau buat ukuran itu sih ada yang bisa tahunan tapi keren oke saya mau bacain sedikit di belakangnya nanti saya minta Mas Bay untuk cerita juga ya jadi kalau di belakangnya teman-teman itu ada Maisa Pater adalah seorang pekerja di organisasi antar pemerintah yang sedang ditugaskan mengatasi kebakaran hutan di daerah Sumatera dalam kebakaran besar tahun 97-98 api kebakaran yang tak kunjung padan disebabkan oleh El Nino sehingga sulit sekali untuk dipadamkan meskipun dengan peralatan canggih yang dibawa oleh organisasinya Indonesia kala itu mendapatkan cobaan berat dalam pemerintahannya krisis moneter kebakaran hutan hebat dan aksi unjuk rasa besar-besaran yang menyebabkan lengsernya kekuasaan pada saat itu dan kemudian Maisa tanpa sengaja ketemu dengan penyebab semua itu seorang penasehat kerajaan Majapahit serius Majapahit bernama Naya Naya adalah seorang penggembara waktu dan memiliki oh yang memiliki sebanyak sebutan usianya sudah satu alaf dua abad dia memiliki kebijaksanaan Nusantara karena telah mengarungi waktu dan hadir dalam lini perjalanan Nusantara dia hadir ketika Allah memanggil dan menagih janji yang pernah dia sebut ketika berselisih paham dengan Prabu Kertabumi pada saat kehancuran Majapahit 500 tahun yang lalu dia mengatur rencana penghancuran Nusantara yang tidak disangka dibantu oleh teman-teman terdekat Maesha luar biasa ini ada bukan science fiction mungkin saya bisa bilang science fiction bukan ya bukan science fiction kalau saya menyebutnya ini fiksi supernatural fiksi supernatural oke The Last Waterbird sebagai penulis cerita dong The Last Waterbird ya jadi seperti yang tadi sinopsisnya jadi The Last Waterbird ini menceritakan Maesha Pater tokoh utamanya terus ya dia cerita lah pada saat itu dia lagi ditugaskan di daerah Sumatera untuk misi pemadaman pemadaman kebakaran hutan pada saat itu ya oke dia misinya namanya Andalus Haze oke Andalus Haze terus kemudian ternyata susah banget dipadamin waktu itu karena ada El Nino dan lain-lain tapi jadi dari organisasinya itu udah membawa banyak peralatan yang canggih-canggih untuk memadamkan api dan teknik-teknik pemadaman api yang yang lebih advance ya dari dari yang dimiliki Indonesia pada saat itu tapi tetap juga gak bisa ini nah di akhir di akhir cerita itu ya ternyata ada ada kekuatan supernatural namanya Naya jadi sebetulnya dalam buku ini saya pengen memperkenalkan tokoh karakter Naya ini jadi Naya ini adalah satu tokoh yang tertulis dalam beberapa kitab ini ya kitab kuno ada ada cuman memang gak banyak diangkat memang bahkan mungkin gak banyak orang tahu ya tokoh Naya ini tapi sebenarnya itu ada ada beberapa kali itu ada ini ya disebutkan dalam beberapa dia memang penasihat kerajaan Majapahil i see dalam ceritanya seperti itu ya cuman memang ceritanya itu kan buku zaman dulu ya maksudnya itu mungkin fiksi juga fiksi zaman dulu gitu tapi itu jadi kayak di beberapa literatur itu juga ini beneran ada nih tokohnya gitu jadi interaksi antara Majapahil dari dunia kekinian dengan si Naya ini Naya betul oke oke keren 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 ceritanya sedikit ini ya ada bumbu-bumbu ini Majapahil oke terus epistolarinya itu karena disini memang teman-teman ya kalau nanti baca bukunya dan harus baca gitu ya itu memang kayak komunikasi email gitu ya betul jadi email ya komunikasi ini apa namanya dengan teman-temannya dengan teman-temannya dan ada satu satu karakter itu yang deket sama dia maksudnya yang apa ya kayak pacarnya gitu ya yang deket sama dia itu lebih banyak tuh disitu komunikasi itu kemudian dia sebenarnya lebih menceritakan sehari-harinya dia di apa di pada pekerjaannya sih oh ini gue sekarang lagi ini lagi ini lu gimana komunikasi kayak gitu dia tapi menceritakan apa sekesahariannya sebetulnya nah pada saat kebetulan si yang deket sama dia ini namanya binar khaliaan dari namanya ini kebetulan dia keturunan kalau di dalam buku ini dia keturunan Chinese yang pada saat itu tuh menjadi objek ini kan penyerangan oke sehingga pada saat itu dia akhirnya dia keluar maksudnya dia mencari mencari tempat yang lebih aman untuk keluarganya nah tapi disini diceritain diceritain pada saat waktu waktu dia saudaranya hilang gitu pada saat kerusuhan tuh ada sukunya yang hilang gitu terus dibantuin dicari oleh Maesha Pater dan teman-teman kuliahnya gitu jadi ini ceritain disitu salah satu ya salah satu scene dalam dalam buku ini terus hubungannya dengan si Nayanya ini gimana sih sebenarnya nah jadi pada saat terakhir itu dia lost lost contact ya maksudnya si andarinya sudah sudah apa namanya gak bisa dihubungin keluarganya sudah gak bisa dikontak lagi gitu karena dia juga Maesha-nya kan bener-bener kalut kan bisa mengkontak si Andari dan keluarganya sedangkan dia harus menyelesaikan tugasnya disana karena dia bercerita aja dia bercerita sehari-harinya tuh dia gini tanpa ada balasan sama sekali jadi pada saat di chapter terakhirnya itu lebih banyak si Maesha ini bercerita kesehariannya nah pada saatnya dia cerita cerita banyak gitu tentang tentang pekerjaannya dan ternyata dia menemukan ini menemukan si bahwa ada ini terkait dengan teman-temannya juga sih terkait dengan teman-temannya yang membuat sebuah perusahaan namanya Uger Corporation di depannya oke Uger Corporation nah ini yang sebenarnya dibalik dibalik itu dibalik itu tuh ada Naya jadi Uger Corporation ini Uger Corporation ini ternyata secara bisnis dia membakar hutan-hutan disini untuk kepentingan bisnisnya mereka gitu sedangkan pada saat itu kan pasyarakat lagi suffer susah ya apa ya jadi terjadi kebakaran hebat itu menyebabkan ekonomi jadi turun banget kan keren ini jarang lo nemu yang konteks-konteks seperti ini dengan menggunakan tokoh-tokoh dari zaman kerajaan Majapai tapi yang gue mau tanya berikutnya adalah kenapa kemudian pola epistolari ini yang digunakan yang dipilih bukan novel yang biasa lah yang cerita ada narasinya segala macam kenapa epistolari pola itu jadi buku ini sebetulnya art book mas tadinya itu iya lupa lupa gue awal awal pertama kali dibuat buku ini itu sebenarnya art book sebetulnya nah terus terinspirasi di Simon Stalin juga jadi wah kayaknya bagus ini kalau dibikin naratif art book nah jadi ternyata narasinya jauh lebih banyak gitu dan artworknya jadi gak ter gak kepegang oh yaudah ada artworknya juga ada beberapa artworknya yang saya masukin tapi lu sendiri yang bikinnya mas iya mas waduh keren 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 jadi ada artworknya memang sebetulnya art book tapi artworknya gak jadi jadi kerjaan ada terus akhirnya yaudah di lebih banyak ternyata berkembang ternyata penulis itu menyenangkan gitu dan ceritanya itu jadi berkembang jadi akhirnya yang selesai duluan narasinya gitu dan karena saya gak punya basic menulis apapun lebih enak tuh dengan gaya epistolary ini enak sebut saya gitu dan peruntungan awalnya kan memang artwork ya art worknya terus narasi sedikit lebih masuk pada saat itu oke keren keren ini ada gaya-gaya yang kayaknya sangat terpengaruh sama si Simon Stallion itu juga gambarnya iya sedikit di halaman 3 sayang ya kalau berwarna keren banget tapi oke siapa yang kira-kira akan tertarik pada novel The Last Waterbird ini apakah mereka yang suka fiksi apakah mereka yang suka sejarah atau siapa kira-kira atau memang gak pernah dipikirkan untuk ditargetkan kesana yang harusnya suka fiksi ya karena ini memang fiksi sekali saya tuh tertarik sebetulnya terinspirasinya jadi tokoh Naya ini kan biasanya tuh kan apa ya yang punya kekuatan kekuatan seperti ini kalau di Indonesia setting ceritanya pasti yang di jaman kerajaan sebetulnya saya pengen buku ini memperkenalkan Naya dulu tapi nanti di buku-buku selanjutnya saya pengen sebenarnya menciptakan tokoh Naya ini di dalam setting yang lebih casual lebih modern jadi akan ada lanjutannya pengennya sih mas karena ini ya ada jadi Naya ini kan memang sudah di mention dalam kitab di jaman dulu jaman kerajaan matang tapi gak ada yang notice bahwa kita tuh punya tokoh yang bisa time traveler jadi dalam kitab-kitab itu sendiri digambarkan yang itu time traveler gak 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 apa gak 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 spesifik di time traveler tapi dia bilang gini saya akan kembali lagi setelah 500 tahun waktu itu saya nangkepnya adalah wah ini ada time traveler tapi lu bisa nemu Naya tokoh Naya itu dari mana sih ada cerita-cerita Majapahit banyak sih oh gitu cerita-cerita kehancuran Majapahit temen-temen yang suka baca cerita-cerita Majapahit mungkin juga bisa mengecek pernah gak ketemu tokoh Naya ini menarik loh menarik loh iya terus tapi kan kita kan selalu selalu tertarik sama tokoh-tokoh di luar kan tokoh superhero di luar itu punya punya tokoh karakter yang punya kekuatan superhero gitu tapi gak pernah ada yang ngangkat mas sampai sejauh ini yang sudah baca ya temen-temen mungkin atau pembaca yang sudah memberikan feedback apa rata-rata feedback mereka gitu gue penasaran lagi sih karena gue belum baca kalau gue udah baca gue bisa kasih feedback tapi rata-rata apa yang mereka karena ini kan karena gaya pendulsaan ada epistolary sedangkan epistolary itu kan ya kita seakan-akan ya gak baca email lagi benar-benar nah memang di awal itu terkesan plotless ya di awal itu terkesan plotless tapi baru naik ceritanya pas di akhir dan beberapa temen yang baca pembeli yang reviewer dari pembeli itu juga bilang oh ini sebetulnya cerita di akhirnya ini yang menarik sekali teman-teman untuk memberikan gambaran ini selalu nih kalau kita ngundang penulis di Kepo Buku kita pasti akan minta mereka untuk membacakan ada bagian-bagian atau kutipan-kutipan yang mungkin bisa mendapatkan sedikit taste tentang oh ini gaya tulisannya seperti ini oh kurang lebih gaya bahasnya seperti ini nah sama saya juga mau minta Mas Baya untuk coba cari deh kutipan yang kira-kira bisa menggambarkan gaya bahasa dari novel ini atau gaya tulisan dari novel ini waduh ya mana ya silahkan Mas oke nah ini disebut dalam banyak kitab kuno Jawa sang terpilih penasehat agung punakawan bagi banyak penguasa di Jawa dia merima kebijaksanaan dari semesta kecerdasan dari gugusti kang murbang dumadi sang pencipta semesta nusantara usianya saat ini sudah satu alaf dua abad benar-benar sulit dipercaya aku pada saat itu memberanikan diri Majapahit sudah lama runtuh sekarang tinggal sejarah tunjukkan dirimu aku tahu kamu menyembunyikan diri di suatu tempat aku menantangnya dia terkekeh lalu membantah kalimatku semesta Jawa Duwipa tidak akan pernah kehilangan jejaknya dalam dunia ini meskipun telah dihilangkan dikubur dibakar hingga kanak-kanakku tidak akan lagi ingat akan kejayaan kami di masa lalu kami para leluhur tanah Jawa ini yang mengawasi dan menjaga keramat Jawa tetap ada melalui sirat-sirat cerita melalui kejadian-kejadian tak kasat mata jadi dia time traveler dari 500 tahun edan edan usiannya itu satu alaf dua abad satu alaf itu apa seribu tahun satu alaf itu seribu tahun seribu dua ratus tahun satu alaf dua abad jadi seribu dua ratus wah kok oke saya punya pertanyaan terakhir the last water bird kenapa the last water bird apa maksudnya jadi di dalam cerita ini tuh ada satu karakter ya karakter satu burung yang menyelamatkan si Maisa Paternya ketika dia dikejar-kejar oleh si si Naya oke dikejar terus kemudian dia diselamat jadi dia pernah menyelamatkan satu burung burung nah burungnya itu sudah kalau di Indonesia sudah hampir punah namanya burung turlek Jawa turlek Jawa turlek Jawa kalau orang-orang Jawa itu bilangnya burung pelirik oke nah burung ini tuh kalau di menurut orang-orang ya menurut orang-orang tuh dia tuh muncul tuh kalau ada kejadian-kejadian supernatural tertentu oke nah jadi dia pada di buku ini jadi dia muncul nah ketika ada Naya gitu nah dia tuh cukup jangan lebih jauh nanti spoiler tetapi oke sebelum kita beralih ke bagian akhir saya mau kasih kesempatan kepada Mas Taya untuk apa yang mau disampaikan sih terkait dengan novel ini gitu loh you are now not a writer you are now a marketer oh oke apa sih yang yang kira-kira menarik gitu ya dari buku ini sehingga orang tuh eh lu kayaknya perlu baca deh yang pertama buku ini ditulis dengan gaya epistolary yang yang tentunya saya punya keinginan ya untuk memperkaya kazanah literasi di Indonesia gitu literatur di Indonesia dengan dengan jadi toko buku itu gak cuma dipenuhin sama tinlit gitu jadi ada karya-karya yang memang banyak di luar apa ya teknik-teknik menulis itu beda gitu ada banyak gitu ya itu pertama terus yang kedua saya pengen ingin memperkenalkan tokoh Naya ini gitu Naya ini tuh ya maksudnya kita punya karakter yang memiliki kekuatan supernatural atau super power yang yang menarik gitu yang gak pernah orang-orang gak pernah notice itu gitu padahal wah ini keren banget ya kalau misalnya diangkat cerita gitu terus kemudian memang Naya ini mengingatkan kita karena munculnya Naya ini kan Naya itu memang sejak kehancuran Majapah itu kan 500 tahun setelahnya itu di 78 ya maksudnya di 78 tapi ini kalau dalam cerita ini memang ini kelanjutannya gitu jadi setelah 78 itu dia muncul lagi gitu muncul lagi di 98 98 ini jadi kita mengingatkan lagi bahwa pada saat itu ada kebakaran besar di Indonesia terus banyak hal terjadi pada saat itu ya jadi mengingatkan lagi pada saat itu pada saat itu kemunculan Naya gitu kalau di literatur-literatur yang sebelumnya kan memang dia akan muncul lagi pada saat 500 tahun setelah kehancuran Majapahit gitu keren lu riset lu gila berarti gila baca-baca bacaannya pasti banyak banget keren ah gila gue harus baca nih terima kasih banyak udah dikasih buku ini dan sukses jadi buku keduanya ditunggu ya siap mas dan terima kasih buat Balai Pustaka sudah menerbitkan buku-buku semacam ini dan mudah-mudahan akan terbit banyak buku-buku baru lagi dari penulis-penulis muda seperti Mas Baya Panutur gitu dan itu adalah buku ketiga yang akan dibawa ke pulau terpencil ada bonus satu lagu yang akan kita bahas sebentar lagi dan kita ada di bagian terakhir dari terdampar yang menghadirkan Mas Baya Panutur yang juga baru menulis buku The Last Waterbird an epistolary novella kalau Anda mendengarkan di titik ini karena kan nanti ada chapter-chapter di Youtube yang kita siapkan tapi kalau Anda baru memulai mendengarkan di titik ini coba mundur satu chapter untuk tahu kenapa atau apa itu epistolary novel gitu tapi saya jadi penasaran juga sebelum kita masuk ke lagu kenapa menulis buku semacam ini atau apa ada alasan tertentu nggak jadi saya tuh dulu pada saat 2019-2020 ya itu itu mengalami ada sedikit turbulensi karir ada turbulensi karir kemudian ada HR game oke oke ya HR game itu masalah khas tipikal budak korporan terus 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 waktu itu saya berpikir aja sih ini sih apa yang saya punya ya aset apa yang saya punya terus saya baru keinget saya punya ide ini art work art book yang belum saya selesaikan gitu jadi pada saat 2019-2020 itu oh yaudah deh saya coba lagi aja untuk menyelesaikan itu gitu jadi sebenarnya kan kalau misalnya rezeki tuh kalau dalam keimanan saya tuh rezeki udah ada yang ada yang betul nah jadi yaudah misalnya saya percaya itu dalam keimanan saya bahwa kita gak perlu mengkhawatirkan rezeki lah ya gitu cuman yang saya takutkan adalah sebetulnya saya tumbuh menjadi bapak yang tidak bisa menginspirasi anak saya gitu saya lebih takut itu sebenarnya mas nah jadi wah ini gimana ya terus akhirnya yaudah lah kok saya lebih pengen dikenal nanti sama anak saya tuh sebagai penulis gitu makanya saya yaudahlah sekarang terjun aja gitu jadi menyelesaikan buku ini dan jadi penulis berapa anak sekarang satu umur 4 tahun namanya siapa namanya Al Seika Al Seika 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 penggilan Seika 10 tahun lagi kalau lagi nonton episode ini karena episode ini akan terus ada Bapak Bapak lagu apa itu lagunya 1979 dari Desmashing Pumpkins Smashing Pumpkins 1979 1979 any particular reason karena suka aku gak tau ya itu mungkin ini ya musik itu menggambarkan generasi dan saya tuh kalau udah dengar lagu itu tuh udah pasti moodnya jadi lebih bagus lagi jadi kayak gitu jadi kayak memang lagu favorit aja intronya bagus banget lagu bangsaan bagian apa musiknya Anda tuh seorang lirik person atau music person jadi menikmati sebuah lagu itu karena liriknya atau karena musiknya musiknya sih oke musiknya musiknya liriknya juga bagus sih di 1979 tapi awalnya masih enak didengar apa enggak musiknya gitu sebenarnya Smashing Pumpkins yang 1979 ini juga kalau ngedengerin tuh kayak membangkinkan nostalgia tapi bukan bukan dari sisi melankolinya jadi kayak kita kayak jadi keinget masa lalu kayaknya memang memang 1979 ini menceritakan pada masa remajanya si Billy Corgan ini oke jadi ada ceritanya pada saat itu dalam salah satu liriknya juga diceritakan bahwa we don't care gitu because our bone we don't know where our bone will rest will rest dalam kayak gitu jadi kayak misalnya ada salah satu itu jadi kayak misalnya relate gitu kalau misalnya saya cerita-cerita tentang Simon Stellan tadi yang nostalgia masa kecilnya terus si di Ovi juga nostalgia pada saat dia waktu kecil dan pada saat dia masih bersama istrinya gitu kan di 1979 ini juga nostalgia terhadap masa muda kita gitu asik yang kita gak kepikiran apa-apa asik keren keren oke mas Bayak waktunya kita untuk mengeluarkan anda dari pulau terpencil ini tapi terima kasih banyak lagi-lagi teman-teman kita dapat cerita tentang manusia dan bukunya dan bagaimana itu berpengaruh pada dirinya dan juga latar belakang apa yang membuat dia suka itu sesuatu yang menarik karena teman-teman ketika membaca ini misalnya The Last Waterbird an epistolary novel ini juga mungkin akan mendapatkan kesan yang berbeda sama dengan ketika membaca A Man Called Otto atau apa ini Tales from the Loop dari Simon Stellan gitu so terima kasih banyak Mas Bayak sukses terima kasih juga saya udah diundang target tuh buku berikutnya beban beban saudara-saudara tapi anyway terima kasih sekali lagi untuk mampir di Kepo Buku dan sukses terus terima kasih banyak thank you mas sukses terus mas Kepo Bukunya terima kasih and kak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati